Kalau kita lagi kerja di bawah, ada yang lempar sampah di atas kan kesel melihatnya kan? Kita udah capek-capek ngangkatin lumbur ke atas kan biar nggak menyumbat daliran air, itu malah ngebuang sampah. Penghadiran dukungan dalam rangka kegiatan Saryabati. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Ini adalah sungai Ciliwung yang membelah wilayah Bidara Cina Jakarta Timur dan wilayah Kebon Baru Jakarta Selatan. Sementara ini adalah sungai Ciliwung di Gunung Sari Jakarta Barat. Dan ini adalah sungai Ciliwung yang berada di dalam kompleks Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Sungai Ciliwung memang melewati semua wilayah dari timur sampai barat. Sekedar mengingatkan Anda, sungai Ciliwung merupakan satu di antara 13 sungai yang mengalir membelah Jakarta sepanjang 120 km. Sobat Jelajah Jakarta oleh karena sungai Ciliwung merupakan salah satu sungai utama di Jakarta, maka dibutuhkan perawatan secara rutin. Oleh karena itu, sudah beberapa tahun ini, dinas sumber daya air melalui suku dinas di lima wilayah Jakarta rutin melakukan pengerukan, pengepokan, dan pengangkutan lumpur di sungai Ciliwung. Bahkan dalam beberapa konten yang sudah Jelajah Jakarta publikasikan di channel Youtube ini, Anda penonton setia pasti menyaksikan before and afternya bagaimana sedimentasi di sungai Ciliwung dibabat habis oleh tim Pasukan Biru. Ini salah satunya Sobat Jelajah Jakarta. Ketika sedimen di Ciliwung, segmen bidara Cina Jakarta Timur masih tebal dan lebar, di mana warga bisa bermain bola di sedimen ini bahkan mendirikan kandang unggas. Namun berkat kerja keras teman-teman dari Sudin SDA Jakarta Timur, sedimen yang tebal dan lebar hilang. Ciliwung jadi terlihat bersih. Ini contoh lain lagi di sungai Ciliwung, segmen Bukit Duri, Jakarta Selatan. Perhatikan sedimen di sebelah kanan yang masih tebal dan lebar yang berhasil dihabisi oleh tim dari Sudin SDA Jakarta Selatan. Dan ini lokasi terakhir di sungai Ciliwung, segmen Kenari 2, Jakarta Pusat. Awalnya terdapat tumpukan kepokan lumpur, akhirnya berhasil dihabisi oleh teman-teman dari Sudin SDA Jakarta Pusat. Perhatikan before and afternya ini Sobat Jelajah Jakarta. Sobat Jelajah Jakarta sebagaimana saya infokan di awal bahwa Dinas Sumberdaya Air Provinsi DKI Jakarta secara rutin mengadakan pengerukan di berbagai titik sungai Jakarta, termasuk di Ciliwung. Aktivitas tersebut dilakukan untuk membersihkan endapan lumpur dan berbagai sampah di sungai. Selain itu, pengerukan ini dilakukan agar kapasitas sungai menjadi lebih besar. Aktivitas pengerukan sungai Ciliwung juga dilakukan di segmen Jalan Sultan Agung Manggarai, Jakarta Selatan ini Sobat Jelajah Jakarta. Di lokasi yang masuk ke dalam saluran kanal banjir barat KBB ini, pengerukan sudah berlangsung beberapa kali dari beberapa tahun lalu. Panjangnya lokasi pengerukan serta ketebalan lumpur yang bercampur dengan sampah-sampah plastik dan juga puing-puing mengakibatkan pekerjaan berlangsung cukup lama. Aktivitas di lokasi Kali Ciliwung Jalan Sultan Agung, pengerukan dan penguatan tanggul di sekeliling Kali Ciliwung. Sudah hampir setahun, untuk segmen ini baru sebulan. Untuk total jumlah alat di Kali Ciliwung ada tiga, namun untuk hari ini yang beroperasi dua alat. Untuk alat ekskavator AB53 Operator Pramuja Aditya dan alat ekskavator AB14 Operator Sopar Manalu. Sobat Jalan Jakarta Operator yang membawa ekskavator jenis Long Arm AB53 ini bernama Bang Pramuja Aditya. Sudah delapan bulan ini, beliau bersama teman-teman yang lain mengeruk dan mengepok lumpur di Sungai Ciliwung, segmen Jalan Sultan Agung Manggarai, Jakarta Selatan ini. Banyak suka maupun duka saat menjalankan aktivitas gerbek lumpur selama delapan bulan ini. Sobat Jalan Jakarta kurang lebih 5,6 km dari lokasi ini, 4 ekskavator juga tengah bergerak di Jalan Tenaga Listrik Tanah Abang, Jakarta Pusat ini. Kebetulan bertepatan dengan hut ke-79 TNI di tahun 2024 ini. Pasukan TNI ikut serta membersihkan sampah di aliran Sungai Ciliwung, segmen Jalan Tenaga Listrik Tanah Abang ini. Kerja bakti bersama TNI di Kali Ciliwung BKB Jalan Tenaga Listrik Camatan Tanah Abang. Rangkaian kegiatan kita hari ini karya bakti Ciliwung Bening. Ini kegiatan ini dalam rangkaian kegiatan merayakan hari ulang tahun TNI ke-79. Kegiatan ini kita melaksanakan kegiatan bersih-bersih Kali Ciliwung. Kali Ciliwung sektor kita mulai dari sebelah sana di bawah jembatan sampai ke batas wilayah Tanah Abang. Aktivitas bersih-bersih ini merupakan rangkaian kegiatan hut ke-79 TNI dengan tema Ciliwung Bening. Tujuannya tidak lain agar aliran sungai menjadi lebih lancar sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya banjir. Apalagi saat ini kita sudah memasuki musim penghujan. Menggunakan alat ekskapator 4 unit di long arm XL40 Polpo Operator Subhan dan XL04 Operator Sopi Wuloh. Di bawah Ampibi AB03 Operator Iwan dan satunya AB50 Operator Daniel. Sobat Jelajah Jakarta meski teman-teman pasukan biru secara rutin berjibaku dengan lumpur di sungai Ciliwung dan sejumlah kali lain di Jakarta ini. Namun kita sebagai warga Jakarta tetap harus menjaga kebersihan. Ingat kebersihan sungai menjadi tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu masyarakat memiliki peran besar untuk berperan aktif dalam menjaga kebersihan sungai. Caranya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ingat sungai bukan tempat sampah. Sekali lagi sungai bukan tempat sampah. Harapan kita kegiatan pada pagi ini kali Ciliwung beserta pinggirannya kiri dan kanan bisa bersih. Kemudian kali ini bisa ya minimal mendekati bersih. Karena kita lihat mungkin banyak sampah-sampah yang dibuang ke Kali. Harapannya ya seperti itu. Jadi kita bisa membersihkan. Kemudian memberikan motivasi juga kepada masyarakat agar tidak membuang sampah di Kali. Karena di setiap RT, setiap RW itu pasti sudah ada disiapkan tempat tong sampah. Apa yang diharapkan Pak Andi selaku Wadan Ramil 05 Tanah Abang tadi juga sama dengan teman-teman dari Sudin SDA Jakarta Pusat. Yang selama beberapa tahun ini bekerja keras untuk merawat sungai Ciliwung. Namun kebiasaan warga membuang sampah ke sungai masih terus dilakukan sampai saat ini. Kalau kita lagi kerja di bawah ada yang lempar sampah di atas kan kesel. Kita udah capek-capek ngangkatin lumbar ke atas kan biar gak menyumbat daliran air. Itu malah ngebuang sampah. Ya mau negur juga gimana ya. Gak enak juga saya bang. Kan saya cuma bekerja gitu. Soalnya kalau orang membawa sampah itu aja kemarin. Sampah di situ sampai gunung bang. Tinggi banget kita tolong sorin kan. Sobat Jalan Jaya Jakarta tantangan mengeruk, mengepok, dan mengangkut lumbur di semua segmen. Khususnya di Jalan Sultan Agung Manggare Jakarta Selatan ini adalah banyak sampah dan juga puing. Bang Rizky berpesan agar warga bisa menjaga sungai Ciliwung ini dengan baik. Tantangan di sini banyaknya sampah, puing-puing bangunan yang dibuang ke Kali Ciliwung. Harapan saya janganlah buang sampah sembarangan, apalagi sampai puing-puing bangunan dibuang di Kali Ciliwung ini. Jaga Kali kita. Sobat Jalan Jaya Jakarta Demikian penjelajahan saya ke Sungai Ciliwung, saluran kanal banjir barat ini. Di segmen Jalan Tenaga Listrik Jakarta Barat ini. Dan segmen Jalan Sultan Agung Manggare Jakarta Selatan. Semoga informatif, kita doakan teman-teman pasukan biru tetap semangat menjaga sungai Ciliwung dan kali-kali lain agar kapasitas daya tampungnya normal kembali. Tentu kita juga mengucapkan terima kasih pada TNI yang telah berpartisipasi menjadi contoh nyata bagi warga kota Jakarta ini. Sampai jumpa di episode Jalan Jaya Jakarta berikutnya. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.